Hai head on modifikasi sultan modifikasi kelas pelajar dan bla 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 yang mending kawan-kawan suka modif ya monggo silahkan nggak ada masalah tapi oke selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini ya jadi sekarang di Denpasar sekitar jam 10 malam jam 10 malam jadi ya sedang keliling cari angin atau bahasa kerannya mungkin nr ya night ride ya biar pernah aja biar pernah jalan malam karena jarang malam banget jarang luar malam sekarang ya jadi kita ngebahas aja sekarang ya sebelum masuk ke video utama itu di kolom deskripsi itu ada link-link modifikasi playlist modifikasi ya baik itu dari Yamaha Maxi Yamaha ya terus ada dari Vespa terus ada juga dari Honda terus ada juga link kalau misalnya kawan-kawan suka pengen membeli official merchandise dia ke-8000 ada gandungan kunci ada stiker ada baju dan juga ada hoodie itu semua made by order ya itu langsung aja di sana itu klik linknya itu langsung ke Tokopedia Oke Yap kita sekarang ngebahas mengenai yang namanya modifikasi budget modifikasi ya karena Hai kalau sering banget saya bikin video Hai modifikasi head-on modifikasi Sultan modifikasi kelas pelajar dan blablabla gitu kan Hai Yap jadi Iya mungkin klasifikasi saya itu juga agak sedikit berbeda dengan kawan-kawan lainnya ya ya ini subjektif banget sih kalau menurut saya mungkin kalau berbeda dengan kawan-kawan ya ya monggo nggak apa-apa gitu ya kita bahas dulu ya dari namanya kelas pelajar biasanya kalau modifikasi kelas pelajar ini budgetnya ya sesuai dengan kantong kelas pelajar ya ya rangenya sampai sekitar lima jutaan lah itu masih masih normal untuk kelas pelajar ya kelas pelajar karena memang uang sapunya nggak banyak ada disisihkan untuk membeli part-part part modif yang simpel-simpel ya bukan part kelas berat terus biasanya juga banyak ngambil yang entah itu no brand atau mungkin yang 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 ini yang custom ya Nah di atas kelas pelajar saya sih nggak punya ada ini lagi ya kelas pelajar langsung loncat ke kelas head-on hahaha ya jadi kalau udah kelas head-on itu wah ini sih susah penjabarannya ya kalau head-on itu kalau Vespa itu head-on itu udah masuk sampai range 100 jutaan itu udah head-on kalau Vespa cuman kalau untuk metik Jepangan ya mau itu Maxi Yamaha mau PCX atau apapun itu di range angka 30 juta itu sudah termasuk head-on ya karena ya lihat aja dari harga partnya beda-beda semua itu ya kan tuh ya itu persensi saya ya kalau kalian beda ya nggak ada masalah ya Nah yang paling atas itu adalah kelasnya si Sultan kalau kelas Sultan gimana beli ya kalau kelas Sultan sih udah di atasnya itu kalau Vespa itu udah pasti di atas 100-100 juta modifnya ya Sedangkan kalau untuk Jepangan udah di atas 80 jutaan itu udah udah Sultan itu gitu ya itu modifnya dan biasanya ya para modifikator ini para modifikasi ini yang suka modif di kelas Sultan ini biasanya barangnya udah branded-branded semua ya udah barangnya udah punya nama semua kelas satu semua barangnya ya hampir nggak ada yang 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 aneh-aneh gitu ya anti KW-KW Club bisa ya kayak gitu terus biasanya part yang dipakai juga itu sebisa mungkin tidak ada yang nyamain gitu kan karena disana yang dipertaruhkan adalah harga diri kurang lebih seperti itu kan iya modifnya udah sampai 200-300 juta kalau ada yang nyamain kan rasanya gimana gitu kan tuh seperti itu ya mungkin kawan-kawan gimana ada tambahan nggak kira-kira kalau kelas modif itu adanya seperti apa lagi itu kalau saya sih adanya cuma itu doang tiga kelas kelas pelajar head-down sama Sultan ya terus masalah nggak beli untuk tiga kelas itu nggak ada masalah sih sebenarnya yang penting kawan-kawan suka modif ya monggo silahkan nggak ada masalah tapi pada saat modif ya tolong perhatikan juga untuk sisi safety keamanan bersama ya maksudnya keamanan bersama itu adalah kawan-kawan pakai motor modif itu di jalan raya dan pastikan juga motor tersebut layak digunakan di jalan raya tanpa mengganggu pengguna jalan raya lainnya seperti itu ya oke saya harus demikian saja dulu motor vlog kita night night ride kita ya dari sudaran kota dan pasar nanti kita ketemu lagi di video-video lainnya terimakasih sudah menonton apa next day bye bye selamat menikmati